Kenapa kamu tidak memakai taktik mengalah untuk menang? Memakai taktik kerbau yang membiarkan kepalanya terbenam ke dalam lumpur, tapi tanduknya selalu siap perobek perut harimau sekalipun. Itu bukan cara mengalah untuk menang, Mah. Mengalah kepada perempuan seperti itu berarti kita memberikan peluang dia untuk mencoba mendekati Arya lagi. Biar saja. Tuh dia tidak akan mendapatkan Arya. Kalau memang Arya suka sama dia, kenapa Arya terus-menerus meminta kamu cepat-cepat kembali dari Amerika? Dan dia membujuk opanya supaya mau menikah dengan kamu. Tapi saya tidak akan merendahkan martabat saya, Mah. Untuk sesaat lupakan soal martabat, kita harus belajar dari kenyataan. Dewi itu tahu persis bagaimana bicara dengan Arya. Mama juga ingat opanya pernah bilang kalau opanya sendiri tidak pernah berhasil membujuk Arya untuk bekerja. Tapi Dewi, dia bisa melakukan itu semua dengan mudah. Saya tidak seputus asa itu kok, Mah. Ratna, kalau ada yang cari saya, bilang saya lagi makan siang di luar ya. Ya, selamat siang. Dewi Fortuna di sini. Ada yang bisa saya bantu? Oh, ada, non. Eh, jadi nggak jemput aku makan siang? Sorry, aku pikir dari relasi. Hmm, gimana? Jadi nggak makan siang? Aku udah lapar nih. Jadi dong, ini aku baru mau keluar sekarang jemput kamu ya. Yaudah, aku tunggu ya. Oke? Bye. 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 Maaf kalau saya mengganggu. Tante tahu dari mana saya kerja di sini? Orang yang tidak pernah putus asa tentunya punya seribu cara untuk menemukan orang yang dianggap bisa menolongnya. Silahkan masuk, Tante. Halo? Halo, Sin. Ini aku. Sorry, Sinnya. Makan siang kita batal. Aku tiba-tiba ada urusan mendadak. Jadi aku nggak jadi jemput kamu. Ya udah deh. Sorry banget ya, Sinnya. Nggak apa-apa kok. Oke. Bye. Bye. Tante terpaksa melakukan ini karena Tante tahu persis hanya kamu yang dapat melunakan hati Arya. Sekarang keadaannya sudah beda, Tante. Apa yang saya lakukan dulu karena secara moral saya membayar balas budi atas bantuan yang Arya pernah berikan kepada saya secara sukarela dulu. Tetapi sekarang semuanya sudah impas. sebab itu saya tidak mau terlibat apalagi melibatkan diri dengan urusan Arya. Ini sama sekali bukan urusan Arya. Tapi ini urusan Tante sebagai seorang ibu. Dan tentunya kamu sendiri punya seorang ibu yang amat sangat mencintai kamu. Dan kamu tahu persis bagaimana pedihnya hati seorang ibu bila melihat anak yang menderita. Tante kenapa nggak ngomong langsung aja sama Arya? Arya tidak mau mendengarkan siapapun kecuali kamu. Maafkan saya, Tante. Tante yang harus minta maaf karena Tante telah mengganggu waktu kamu. kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Ami karena Tante gagal minta bantuan kamu. Kamu adalah orang yang pertama yang akan saya beritahu Hai Ma Jangan jalan dulu Pak Baik Bu Ngapain kamu kesini? Saya ikuti Mama mulai dari rumah Memangnya kamu kira Mama kemana? Mama kira saya gak tau kalau Mama habis menemui Dewi Siapa bilang? Memangnya kantor Dewi disini? Saya habis dari dalem Ma Saya tanyakan informasi mereka bilang Mama habis menemui Dewi kok Ma Saya kan sudah bilang Saya tidak mau merendahkan martabat saya di perempuan itu Sama saja saya membuka peluang untuk dia Untuk merebut Arya dari saya Mama sama sekali tidak merendahkan martabat kamu Justru Mama ingin mempermainkan perasaan Dewi Kita kan sudah tau dari Arya Bahwa perasaan perempuan itu sangat peka Mama cuma melihat Bahwa cara ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kamu Bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau dia memanfaatkan kereta kansa dengan Arya Dan mendekati Arya untuk kepentingan dia sendiri, Ma? Dari reaksinya Mama yakin dia tidak akan melakukan itu Mama 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 Saya juga gak nyangka. Saya kira kamu sudah menjauhi saya. Kalau boleh saya terus terang. Sebenarnya saya sedang dalam perjalanan untuk menjauhi kamu. Saya mengerti kemarahan kamu. Saya tidak marah. Saya hanya merasa terbeban oleh sesuatu yang sebenarnya bukan urusan saya. Mertua kamu barusan datang ke kantor saya. Dan dia cerita semua apa yang terjadi antara kamu dengan istri kamu. Ada urusan apa dia datang ke kamu? Kenapa dia gak bicara langsung dengan saya? Jangan tanya saya. Kamu tanya sendiri sama dia. Jadi cuma karena itu kamu datang kemari? Saya kesini karena dua alasan. Yang pertama adalah karena saya perempuan. Saya melihat ada ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Kamu membenci Ami karena kamu anggap dia yang menjadi penyebab kematian opa kamu. Padahal kalaupun itu benar, dia melakukan tanpa sengaja. Dan saya juga yakin dia pasti menyesali kejadian itu. Kenapa kamu gak minta dia aja untuk kembali ke rumah kamu? Tidak mungkin, Demi. Tidak mungkin. Seharusnya saya mendengarkan apa yang dikatakan opa. Bahwa menikah dengan Ami adalah suatu kesalahan besar. Dan saya tidak mau mengulangi kesalahan saya dengan memanggil dia kembali lagi ke rumah. Tanggung jawab kamu di mana? Kamu yang minta-minta dia kembali dari Amerika. Kamu yang merubah status dia dari seorang gadis menjadi istri kamu. Lalu karena kekecewaan kamu, dengan enaknya kamu sekarang melempar dia jadi seorang janda. Saya tidak bisa memaafkan kesalahan-kesalahannya, Dewi. Emangnya dalam hidup kamu, kamu gak pernah bikin salah? Kenapa sih? Kenapa kamu memojokkan saya? Karena alasan yang kedua. Saya tidak mau lagi diseret ke dalam masalah kamu. Baik secara fisik maupun secara mental. Ini pertama dan terakhir kali saya mau bicara tentang kamu dan istri kamu. Saya tidak pernah berniat untuk melibatkan kamu. Kamu sendirikan yang datang kesini dan melibatkan diri. Mertua kamu yang datang kepada saya mengganggu hidup saya dengan semua beban yang seharusnya kamu pikul. Saya sendiri juga punya masalah yang harus saya selesaikan. Kalaupun ada orang yang terlibat secara fisik, saya pasti akan membayar dia atas keterlibatannya. Dan saya tidak akan pernah menyeret seseorang pun untuk melibatkan dia ke dalam semua masalah saya. Permisi. Terima kasih. Apa selama ini kamu pernah lihat ada tanda-tanda di mukanya kalau dia telah memanfaatkan keretakan kamu untuk mendapatkan Arya? Ayo berangkat pak. Kalau mama jadi kamu, mama sudah usir perempuan itu. Dewi sebetulnya kepingin melakukan itu mah. Tapi Dewi tidak tega. Oke, kamu memang tidak tega mengusir perempuan itu. Tapi kenapa kamu harus datang ke tempat Arya dan meminta Arya rujuk sama istrinya? Iya, kalau seandainya nanti terjadi sesuatu, Dewi tidak mau dikejar rasa bersalah, mah. Bagaimana kalau ternyata Arya tidak memenuhi harapan mereka, lalu perempuan itu datang ke kamu lagi? Ya, Dewi akan terima dia kalau Dewi sedang tidak sibuk. Tapi Dewi tidak mau lagi memenuhi permintaan dia. Cukup satu kali. Kita akan tuang sama Dewi dan sekarang kita tinggal menunggu. Ya, mudah-mudahan teori mama tidak melesir. Itu pasti Arya. Mama sejenis yang bukain dia, nanti kelihatan saya yang bukain. Dia besok GM. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Surat apa sih, mah? Surat panggilan dari pengadilan. Arya mengajukan permohonan cerai. Dugaan saya tidak salah. Perempuan itu memanfaatkan situasi. Dia ternyata menghasut Arya untuk membuat keputusan yang konyol ini. Mama ternyata salah menilai sikap wanita itu. Dari luar sikapnya seperti malaikat, mama tidak nyangka, ternyata di dalam hatinya bertenggar iblis. Saya memutuskan ini dengan kesadaran yang datangnya terlambat. Tapi ya saya pikir lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tante, ya, lakukan apa yang baik menurut hati nuranimu. Karena selama ini, nalara kamu telah gagal dalam membuat keputusan. Sampai kamu berbeda pendapat dengan almarhum opak kamu. Tante baru sekarang bisa menyampaikan bela sungkawa sama kamu. Tadi malam tante baru pulang. Terima kasih, tante. Om waktu itu sudah menyampaikan rasa simpati tante waktu opak dimakamkan. Tante memang agak lama di Amerika. Harus menemani Dinda sampai selesai di wisuda. Hai. Hai. Walaupun terlambat, saya juga ikut peduk kacita. Oh iya, terima kasih. Barusan saya juga bilang sama papa kamu, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mak, Dina pergi dulu ya, mau ke rumah teman. Saya tinggal dulu ya. Iya, pak. Hati-hati. Hati-hati, anak. Silahkan ngobrolnya diteruskan sama om ya. Iya, tante. Silahkan. Saya mohon maaf, om. Karena saya tidak bicara dulu dengan om tentang langkah saya untuk menceraikan Ami. Arya, kalaupun kamu bicara, om tidak akan bisa memberikan saran apapun. Karena memberi saran untuk menikah, berperang ataupun bercerai adalah suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena yang menanggung risikonya adalah orang yang melaksanakan saran itu. Jadi, apa pendapat om tentang langkah saya ini? Om tidak punya pendapat yang khusus. Tapi secara umum, om cuma bisa bilang bahwa sebuah perceraian yang sehat masih lebih baik daripada sebuah perkawinan yang sakit. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah yang kamu ambil bisa menuju sebuah perceraian yang sehat? Apapun pendapat orang mengenai perceraian, bagi saya ini suatu penghinaan. Mama sependapat dengan kamu? Sejak awal kalau Mama sependapat dengan saya untuk tidak melibatkan bantuan Dewi, ini tidak akan terjadi. Apa yang saya khawatirkan, akhirnya terjadi. Dan perempuan itu telah mengambil kesempatan untuk meracuni pikiran Arya dan mengalami domba Arya dengan saya. Sudah kita tenang saja. Kita cari pengacara untuk menuntut hak kamu. Paling tidak separuh dari harta warisan opah harus jatuh ke tangan kamu. Kalau kita bisa mendapatkan seluruhnya, kenapa kita mesti berpikir mendapat separuh? Tapi Arya kan sudah mengajukan permohonan cerai. Tapi saya akan membuat Arya untuk membatalkan surat permohonan itu. Kalau kamu mau bicara sama Arya, kamu harus tenang. Jangan emosional. Tapi sebelum menemui Arya, saya akan bikin perhitungan sama perempuan iblis yang menutupi kepasuhnya di balik nama bidadari itu. Masuk. Halo Dewi. Hai. Eh, jadi nggak makan siang ya? Jadi dong. Kamu duduk dulu sebentar. Aku selesai ini ya. Oke, Dewi. Terima kasih.